Oke, terima kasih Ya, terima kasih banyak Ibu Christy Hari ini jelas sekali Ibu Christy mengajar Jadi ilmunya sebetulnya gak susah-susah amat Cuman sabarnya itu ya susah Pelan-pelan ngajarinnya satu-satu Ibu-ibu boleh mengajukan ini nih Mau shaping apa anaknya gitu Tapi yang khusus ya Jangan tanya bagaimana ngajarin bicara Jangan gitu Ibu mau ngajarin apa yang spesifik sekali Silahkan, Ibu Anita bisa bantu ya Oke, langsung ya Ini sudah ada yang raise hand dulu kali ya Prof Udah dari tadi soalnya nih Apakah shaping bisa digunakan untuk anak normal Sampai umur berapa shaping efektif digunakan? Oke, jadi untuk shaping itu Bisa digunakan untuk segala usia Bahkan sampai dewasa ya Jadi tadi yang seperti saya udah bilang di awal-awal Oke, misalnya kita mau diet Turun 5 kilo gitu ya Oke, gak mungkin dong Kita langsung turun 5 kilo Dalam waktu 1 bulan itu gak mungkin Jadi kita mesti punya target itu Yang lebih kecil-kecil Tuh misalnya Kita buat target Satu minggu ini Aku akan mengurangi Makan manis Jadi misalnya setiap hari makan manis Sekarang digurangi jadi Tiga minggu sekali Eh, sorry Satu minggu tiga kali aja Nah, itu kita mau kurangin itu tuh Sedikit, sedikit, sedikit Sehingga pada akhirnya Goal itu bisa tercapai Kayak gitu Jadi shaping ini memang sangat Berguna untuk segala usia Tapi kita mesti tahu Anak ini harus bisa mencapai Tahap selanjutnya Tanpa kesulitan Kayak gitu ya Kalau terlalu kesulitan Berarti shapingnya terlalu lompat Terlalu jauh Kurang lebih seperti itu Ya, jadi shaping bisa ya Bu Bisa dipakai oleh Anak-anak tipikal Yang tanpa gangguan perkembangan Dan bisa juga pakai buat Sebenernya kita-kita dewasa Juga di shaping ya Mbak Kristi ya Seringkali kita juga di shaping loh Jadi itu gunanya buat Membentuk suatu perilaku baru Nah, berikutnya dari Bu Yulia Bu Yuli Saya mau bertanya Saya punya siswa Gimana caranya melatonin Melatonin verbalnya Usianya sudah mau 7 tahun Masih membeo dan bersenandung Apa yang harus dilakukan Ini tipo ya Cara melatih kali ya Verbalnya Usianya sudah mau 7 tahun Masih membeo dan bersenandung Apa yang harus dilakukan Oke Jadi kalau hanya membeo itu Berarti dia belum menemukan Bahwa ini ya Bahwa komunikasi sendiri itu Efektif seperti itu kan Jadi ini juga sebenarnya bisa sih Kita pakai shaping Cuman lebih baik Sebenarnya ada beberapa strategi Tapi kita harus tahu nih Kenapa sih kok dia cuma membeo aja Jadi mungkin agak panjang kali ya Mbak Anita Kalau menjelaskannya Cuman mungkin saya bisa kasih tips Coba aja gitu List Instead of Kalau misalnya dia ngomong Udah bisa baca atau belum gitu Harusnya sih Kalau usia segini Mungkin udah bisa baca kan Ini anaknya ASD ternyata Mbak Kris Oh ASD Oke ASD Oke Jadi mungkin Kalau misalnya Dia Membeo misalnya Dia kepingin bola Dia bilang Kita bilang Bilang bola Dia bilang bola Oke good Bilang Dia harus ngomong bola Jadi Kita hanya memberikan Reinforcer Pada Respon yang independen Bukan yang Pada BO nya itu Masuk akal gak Penjelasan saya Kurang lebih sih Kayak gitu sih Tips singkatnya Oke Yang berikutnya Mungkin Bedanya Shaping sama Chaining Dari Ibu Safiya Apa sih Mbak Kristi Bedanya Shaping dan Chaining Canggih nih Mama Ini pertanyaan Bagus banget Berarti udah Pernah belajar Tentang ABA Oke ya Nah Mirip Tapi Tapi memang Beda Jadi Shaping itu Adalah Kita Reinforce Successive Approximation Jadi kita Memberi Reinforce Kalau anaknya Udah bisa Satu step Satu step Yang lebih Jadi misalnya Kayak tadi kan Dia mau ngomong Balon Kita Reinforce Ba Kalau udah bisa Ba Baru Bal Direnforce lagi Kalau Chaining Chaining itu Kita Reinforce Hal-hal Yang dia udah bisa Tapi menjadi Satu kesatuan Misalnya Contoh Untuk cuci tangan Anak mungkin Bisa Buka keran Udah bisa Buka keran Bisa Tangan Gini-gini Digosok-gosok Bisa Tapi kalau dia Suruh cuci tangan Dia cuman Dibawa air Gini doang Nah Itu yang kita Lakukan adalah Chaining Jadi kita Mau anak itu Mengerjakan Satu runutan Apa ya Event gitu Yang Yang urut Baru semua Setelah Udah urut Semuanya itu Baru diberikan Reinforcer Pada akhirnya Kayak gitu Jadi Kita bisa pakai Keduanya Secara bersamaan Misalnya Misalnya Dia cuci tangan Tapi dia Belum bisa Gosok-gosoknya Nah Gosok-gosoknya Itu kita Shaping Tapi Secara Keseluruhan Kita mau Dia chaining Jadi dari Buka keran Dari ambil Sabun Dari gosok-gosok Atas-atas Bawah-bawah Bilas Matiin keran Apa Lap tangan Itu Satu kesatuan Namanya Chaining Seperti itu Oke Semoga jelas ya Ibu Jadi Tadi kalau Satu keterampilan Kita shaping Bentuk Kita bentuk Keterampilannya Tapi kalau Udah dalam Bentuk rangkaian Itu kita Bikinnya Namanya Chaining Jadi dirangkaikan Antara Satu Satu Kemampuan 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 Didak Rangkaikan Jadi Chaining Oke Nanti kalau Ada yang mau bertanya Silahkan Angkat tangan Christy Yang lagi Boleh ya Bapak-Ibu Kalau mau langsung Sama Bu Christy Dan Prof Ini ada Gimana cara Cari Prof Cari Prof WA Cari Prof Di PA aja Ya Bu Kayaknya Pak Jawa Raisin Oke Silahkan Pak Silahkan Pak Sudah Dian Bu Christy Salam kenal ya Untuk JETRO Untuk ASD Foni Segala macem Nanti saya Coba chat Prof langsung Sudah dikasih Nomor WA Tapi karena Ada Bu Christy Saya ikut Nanya deh Kan tadi Jelasin Shaping Kita Puji dia Kita Tingkatin terus Tapi bagaimana Kalau ngendel Anak yang Lebih ke arah ASD Autis Begitu Karena dia Nggak 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 Connect sama sekali Terus Terus Bisa Nggak Punya Nggak Pengalaman Tips Menghentikan Kebiasaan Dia Menggigit Sesuatu Jadi Semua Mainan Digigitin Bisa Nggak Kita Pakai Technic Shaping Ini Untuk Bantu Dia Supaya Dimainin Nggak 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 Hanya Digigitin Most Of The Time Semua Dari Batu Semua Yang Dia Lihat Di Bawah Digigitin Semua Jadi Bisa Bantu Dengan Pengalaman Ibu Kristi Coba Bisa Nanti Ada Istri Saya Di Situ Yang Emy Hartono Biar Dia Denger Di Balik Bapak Tanah Oke Kalau Misalnya Shaping Itu Sangat Berguna Untuk Anak-anak Dengan Autism Jadi Kita Anak Itu Nggak Perlu Ngerti Untuk Kita Shaping Jadi Kalau Misalnya Kita Mau Membangun Suatu Kebiasaan Yang Baru Kita Bisa Misalnya Kita Mau Suruh Dia Tadi Yang Pake Masker Itu Nggak Perlu Dia Nggak Perlu Ngerti Pake Masker Itu Seperti Apa Yang Penting Dia Harus Nggak Apa-apa Dengan Toleransinya Dia Kuping Nggak Mau Disentuh Ibu Memang Kebanyakan Anak Itu Nggak Akan Mau Disentuh Jadi Makanya Kita Shaping Nya Dengan Jangan Disentuh Dulu Maskernya Disini Aja Disini Begitu Dia Udah Maksudnya Nggak Apa-apa Nggak Kesentuh Kita Lepas Kayak Wah Hebat Gitu Ya Nah Pelan-pelan Lama-lama Disentuhkan Lama-lama Disentuhkan Itu Pasti Bisa Tapi Memang Ya Itu Tadi Kenapa Harus Kerjasama Dengan Profesional Supaya Tahu Titik Oke Nya Anak Itu Dimana Karena Kalau Terlalu Cepat Yang Terjadi Anaknya Malah Bisa Trauma Dan Akhirnya Tambah Gagal Kayak Gitu Jadi Kita Memang Shaping Mesti Pelan-pelan Dan Butuh Waktu Nah Tapi Kalau Pertanyaannya Bapak Yang Tentang Menggigit Itu Tidak Bisa Kita Pakai Shaping Karena Semua Mainan Digigit Kemungkinan Besar Itu Adalah Masalah Sensori Kemungkinan Besar Saya Tidak Bila Maka Dari Itu Kita Mesti Tahu Sensorinya Kenapa Dia Mungkin Giginya Gatol Lagi Tumbuh Gigi Mungkin Dia Bisa Oral Motornya Kenapa Itu Mungkin Prof Bisa Jelasin Lebih Lanjut Cuman Tidak Boleh Kita Tidak Bisa Pakai Itu Sudah Aman Karena Giginya Full Lebih Ini Kebiasaan Yang Setelah Nongol Mungkin Setelah Dia Dua Setengah Tahun Ke atas Setengah Tahun Terakhir Mulai Dia Menyisikan Dirinya Dari Kembar Duanya Terus Sama Saudara Yang Setahun Di bawahnya Dia main Sendiri Dan Lebih Banyak Menggigitin Semua Gitu Oke Iya Sensori Pantal Pantal Juga Digitin Pak Jangan Buru-buru Ini Memutuskan Gimana Prof Bisa Ditingjau Dari Dua Sisi Satu Dari Sensori Tadi Udah Dibilang Bu Christy Oke Emang Mulutnya Memerlukan Suatu Input Suatu Dia Perlu Gigit Gitu Ya Itu Perilaku Karena Gangguan Sensori Sensori Seeking Mencari Suatu Suatu Rangsang Ya Dikasih aja Biasanya Kalau begini Kita kasih Kita ganti Tapi Jangan Batu Iya Tutup botolnya Biasanya kita kasih Bantalnya Punya sarung Semualah Yang aman Lebih aman Ya nanti Diganti Sesuatu Yang lebih Funksional Kan ada Titer Gak Mau dia Dibuangnya Dibuangnya Dia harus Yang kita Tertarik Untuk aman Udah kita Latih Bolak-balik Dibuangnya Terus Tapi yang Sampai Diambil Itu Secara Sensori Juga ada Teknik Untuk Desensitisasinya Pelan-pelan Oke Nomor Dua Kalau Bapak Memandang Ini Dari Segi Behavior Dari Segi Perilaku Ini Kan Suatu Perilaku Negatif Ya Arti gak Ya Paham Saya sih Gak Keberatan Karena dia Masih Anak Anak Saya Berlanjut Sampai Dia Gede Kan Kita Di video-video Sebelumnya Sudah Ada Mengapa Perilaku Negatif Ini Muncul Biasanya Ibu Kristi Ngajarin Escape Gak Suka Sesuatu Terus Menang Cari Perhatian Terus Apalagi Ada Empat Saya Baru Join Nanti Saya Cek Video Berikutnya Nah Itu Dicari Sebabnya Kalau Perilaku Negatif Yang Paling Gampang Kalau Sebabnya Bisa Dihindari Pak Nomor Satu Begitulah Bapak Lihat Video-video Tentang Perilaku Negatif Sudah Ada Oke Saya Cek Nanti Ya Prof Ketemu Prof Gimana Prof Kumpung Prof Gimana Prof Kita Ke Jakarta Kita Isolasi Turat Tes Swap Gak Apa-apa Prof Yang penting Jeterul Diniat Sama Prof Karena Segini Prof Kalau boleh Kalau boleh Ngomong Sebagai orang tua Di Indonesia Prof Ya Prof Kan ada tulis Juga Pekerjaan Untuk orang Autis Belum ada Segala macem Kalau ngomong Jauhnya Tapi ngomong Simpelnya Di dokter Aja Bertolak Belakang Banyak Jadi Orang tua Ini kadang-kadang Bingung juga Cari pertolongan Gitu Jadi Kumpung Prof Sehat Kita Masih punya Prof Nah Biar anak-anak Kita Dapet Pelindungan Terbaik Prof Tim Prof Semua bilang Gak Prakai Prof Sudah pensiun Corona Covid Setahun Itu aja Kita Dapet Temboknya Prof Makanya Hari ini Gabung Ketemu Orang Aduh Mana Prof Bapak Udah saya Bilangin Buka WA Saya Nanti saya WA Ya sudah Oke Prof Ya oke Sip Thank you Prof Oke berikutnya Ya Bu Savitri Ya betul Bu Savitri Nurahmi Terima kasih Prof Dan Bu Christy Ingin menanyakan Jika Teknik shaping Apakah bisa dilakukan Untuk anak ASD Yang sering mengulang Langkata Bu Silahkan Bu Christy Mengulang-ulang Kata itu Berarti Steaming Ya Nah Kalau Steaming itu Kita biasanya Kembali lagi Sebenarnya kita Udah punya Ini Tentang Steaming Juga ya Kebetulan Waktu itu Saya yang bawain Tentang Steaming Jadi itu Ada videonya Di Anakku Jadi boleh Dilihat lagi Tapi Steaming itu Pada dasarnya Kalau Selama itu Tidak berbahaya Dan tidak Mengganggu Itu Tidak perlu Kita Maksudnya Yang Tidak apa-apa Dibiarin aja Karena itu Sesuatu yang Anak itu Sebenarnya Enjoy Anak itu Suka melakukan itu Kalau kita Berusaha Menghilangkan itu Sama sekali Maka yang terjadi Anak itu Mungkin Terus Atau Atau Mungkin Cari Steaming Yang Lain Yang Mungkin Bentuknya Malah Lebih Aneh Lagi Atau Mungkin Bisa Jadi Berbahaya Jadi Itu Si Tetapi Kalau Memang Itu Sesuatu Yang Berbahaya Atau Memang Kita Mengganggu Proses Belajar Memang Harus Ditindaklanjuti Karena itu Perilaku Yang Negatif Nah Kalau Perilaku Itu Negatif Berarti Yang Perlu kita Lakukan Adalah Dicari Apakah Itu Saya Suka Ngomongnya S-A-A-T Seat Apakah Itu Sensory Escape Attention Cari Perhatian Atau Tangible Akses Kepada Suatu Benda Atau Makanan Atau Mungkin Free time Kayak Gitu Nah Itu Mesti Kita Cari Dulu Sumber Akarnya Kenapa Begitu Kita Temukan Baru Kita Bisa Intervensi Dengan Sesuai Jadi Shaping Ini Memang Bisa Dipakai Untuk Semua Jadi Kita Shaping Ini Kebanyakan Untuk Skill Acquisition Jadi Kalau Dari Mau Shaping Kata-kata Jadi Misalnya Anaknya Pelafalannya Tidak Bagus Bisa Pakai Shaping Misalnya Kita Mengajarkan Dia Cuci Tangan Bisa Pakai Shaping Misalnya Mengajarkan Dia Untuk Bisa Berperilaku Misalnya Konsentrasi Di depan Layar Kalau Sekolah Lebih Lama Itu Bisa Pakai Shaping Contoh Contohnya Ibu ini Eko Lali Lebih Kengulang Kata Jadi Itu Mungkin Mengulangnya Seperti Apa Atau Repetitif Atau Memang Kita Harus Lihat Fungsinya Tadi Kemana Terkadang Anak Juga Mengulang Kata Karena Berusaha Untuk Memahami Berusaha Untuk Melapol Dengan Lebih Baik Jadi Kita Lihat Bum Malik Perkenalkan Saya Mali Saya Punya Anak Dampingan Yang Usia Empat Sengah Tahun Dengan Diagnosa Autis Hiperaktif Untuk Mengajari Meniru Suara Vokal Apa Yang Harus Saya Lakukan Karena Saya Sudah Mulai Dengan Proses Perhatian Tapi Perhatian Belum Bisa Continue Connect Di Kontak Perhatian Mbak Kristi Mungkin Bisa Dibantu Tambah Pertanyaannya Buat Ibu Kristi Belajar AI UEO Itu Penting Apa Enggak Apa Lebih Penting Sesuatu Yang Konkret Nah Ini Sangat Tergantung Tergantung Dari Umur Anaknya Tergantung Dari Apakah Perilaku Anak Ini Sudah Oke Apakah Komunikasinya Sudah Oke Memang Penting Kita Mulai Itu Dengan Anaknya Harus bisa Berkomunikasi Dulu Baru Diajarkan AIOEO Kalau Anaknya Mending Sesuatu Yang dia Suka Aja Belum Bisa Mau Diajarkan AIOEO Pasti Dia Enggak Mau Diajarin Karena Minta Aja Belum Bisa Kan Maksud Saya Tekniknya Mesti AIOEO Belajar A A Gitu Oh Enggak Enggak Harus Enggak Harus Jadi Misalnya Sebetulnya Memang Kita Kebanyakan Kalau dari Speech Mereka Memang Mulai Dengan Vowels Tapi Kalau Biasanya Kita Mulai Dengan Hal-hal Yang Paling Gampang Dulu Untuk Anaknya Biasanya Itu Bila-bil Bila-bil Itu Be Pe Sama Me Itu Paling Gampang Biasanya Mereka Capai Usia Dua Tahun Itu Bisa Jadi Be Pe Me Mobil Makanya Kalau Saya Selalu Sukanya Ngajarin Yang Entah Kalau Cowok Biasanya Sukanya Bola Mobil Itu Paling Enak Udah Soalnya Sound Yang Di Depan Atau Misalnya Dia Mau Itu Juga Sangat Efektif Mau Ketika Anak Udah Bisa Ngomong Mau Itu Lumayan Enak Kita Bisa Ngajarin Oke Kalau Dia Mau Sesuatu Misalnya Dia Belum Tahu Benanya Apa Paling Dia Udah Bisa Dapat Dan Komunikasi Gitu Oke Nah Mungkin Kalau Saya Boleh Tambahin Mbak Greti Sebenarnya Kita Balik Untuk Ngajarin Anak Bicara Kalau Harapannya Suara Vokal Ini Nanti Dia Bicarakan Ya Pasti Nah Mungkin Kita Bukan Hanya Harus Mengajarkan Suara Vokal Tapi Sebenarnya Lebih Kepada Apa Yang Anak Itu Sudah Punya Dari Situ Baru Kita Lakukan Shaping Benar Benar Jadi Misalnya Anaknya Udah Bisa Ngomong A Tapi Belum Bisa Ngomong U Nah Itu Kita Bisa Shaping Jadi Aw Kayak Gitu Nah Itu Ada teknik Tekniknya Sebenarnya Untuk Menyambungkan Jadi Mungkin Saya Bisa Kasih Contoh Sedikit Misalnya Untuk Aw Itu Misalnya Pak Kayak Misalnya Aw Jadi Misalnya Ini Ditekan Sedikit Aw Kayak Gitu Untuk Membantu Aja Sih Bukan Maksudnya Itu Bukan Saklek Ya Karena Itu Promting Aja Jadi Untuk Membantu Anaknya Itu Fluid Jadi Aw Kayak Gitu Jadi Bukan Semua Anak Harus Di Awin Nah Itu Memang Harus Makanya Harus Kalau Yang Seperti Itu Lebih Banyak Konsultasi Ke Speech Therapist Untuk Pembentukan Sounds Tapi Kebanyakan Kalau Dari BCBA Dari EBA Therapist Pasti Mereka Juga Punya Teknik Shaping Yang Sesuai Dengan Kebutuhan Anak Jadi Memang Paling Ideal Konsultasi Langsung Dengan Profesional Seperti Itu Jadi Mungkin Kalau Dikaitkan Tadi Dengan Bicara Kalau Misalnya Anak Udah Bisa Ah Ah Mungkin Kita Bisa Ajarkan Shaping Dengan Mau Gitu Ya Biar Jadi Kata Yang Fungsional Untuk Jadi Kemampuan Mending Gitu Ya Mama Papa Semua Ya Nah Kemudian Untuk Ajarkan Potty Training Kata Bu Febrina Step By Step Apakah Bisa Pakai Teknik Shaping Nah Kalau Potty Training Lebih Ke Chaining Jadi Chaining Itu Kita Mulai Dengan Anaknya Misalnya Bisa Melepas Jelana Dulu Kalau Potty Training Itu Sebetulnya Ada Ini Ya Ada Pre-requisitnya Jadi Kita Kurang Lebih Mulai 18-24 Bulan Tapi Tetap Kita Nggak Bisa Cuma Ngelihat Umurnya Aja Kita Mesti Melihat Kesiapan Anak Duduknya Udah Bisa Duduk Sendiri Belum Ngelepas Jelana Bisa Belum Nahan Pipis Bisa Atau Enggak Kayak Tapi Kemudian Dengan Teknik Channing Jadi Maksudnya Mereka Harus Bisa Oke Channing Itu Ngelepas Jelana Naik Ke Toilet Duduk Pipis Kemudian Sudah Selesai Berdiri Mungkin Lap Tarik Jelana Flash Itu kan Step-stepnya Lumayan Banyak Sebenarnya Kalau Kita Pikirkan Itu Satu-satu Itu Stepnya Banyak Lo Bisa Tujuh Bisa Delapan Terus Cuci tangan Wah Itu So Ya Itu Kalau diranya Itu Lebih Ke Channing Oke Jadi Lebih Ke Channing Ya Bapak Ibu Karena Itu Stepnya Banyak Bedanya Shaping Dengan Chaining Mungkin Di situ Kalau Shaping Satu Kemampuan Kita Bentuk Kita Shape Tapi Kalau Chaining Beberapa Kemampuan Yang Harus Di Sebagai Satu Rangkaian Oke Nanti Kalau Untuk Referensi Tumbuh Kembang Sebenarnya Mungkin Prof. Dino Bisa Share Dari Ibu Herawati Anak Saya Usia Tujuh Tahun Mulai Belajar Nulis Dan Berhitung Berhitung Satu Sampai Sepuluh Sudah Bisa Mbak Kriti Karena Targetnya Satu Sampai Dua Puluh Anak Jadi Berulah Menghitung Buru-buru Kemudian Nangis Karena Saya Bilang Hitungnya Pelan-pelan Eh Malah Dia Membenturkan Kepala Ke Dinding Nah Jadi Langkah Apa Yang Harus Saya Kerjakan Kalau Menggunakan Teknik Bisa Nggak Dikira-kira Oke Jadi Berarti Perilakunya Itu Dia Pengen Buru-buru Selesai Gitu Ya Oke Oke Kalau Ini Kayaknya Bisa Nih Jadi Karena Dia Pengen Buru-buru Selesai Berarti Yang Kita Mau Kan Kita Beri Karena Kenapa Si Kok Pengen Buru-buru Karena Setelah Dia Selesai Dia Bisa Main Biasanya Kayak Gitu Jadi Kalau Perilaku Yang Diinginkan Adalah Supaya Anak Bisa Ngomong Pelan-pelan Kita Bisa Bantu Dengan Oke Misalnya Hitung Satu Yeay Misalnya Kita Beri Reinforcer Di Tengah-tengah Dua Yeay Jadi Kita Mau Memberikan Reinforcer Kalau Anaknya Ngomongnya Pelan-pelan Gitu Jadi Sambil Itu Mungkin Bisa Dibuat Game Kalau Suami Saya Sering Kayak Bikin Game Dengan Anak Saya Oke Ayo Kita Hitungnya Cepet Ya Terus Habis Itu Oke Sekarang Kita Coba Bisa Enggak Pelan-pelan Satu Dua Kayak Gitu Jadi Dibelan-pelan Nah Itu Akhirnya Seru Buat Anak Nggak Menjadi Suatu Beban Nggak Menjadi Sebuah Tugas Yang Mungkin Berat Berat Karena Kemungkinan Besar Kalau Itu Dia Tambah Marah Berarti Tugas Itu Terlalu Susah Buat Itu Kayak Gitu Nah Itu Yang Sering Kali Harus Kita Perhatikan Kadang Anak Tuh Nggak Bisa Ngomong Kalau Susah Terlalu Sulit Buat Dia Stres Yang Bisa Dia Lakukan Marah Jadi Ketika Anak Sudah Marah Kita Harus Introspeksi Diri Apa Yang Kita Lakukan Ini Ada Lagi Dari Bufi Tria Gimana Caranya Ketika Anak Sudah Menguasai Satu Step Setiap Nangis Marah Dan Orang Tuanya Nggak Mau Anaknya Nangis Lama Jadi Kemudian Dipeluk Apakah Sikap Mamanya Ini Yang Secara Tidak Langsung Men-reinforce Perlaku Negatif Anak Atau Masih Bisa Diperbolehkan Karena Menurut Mamanya Kalau Sudah Nangis Nggak Akan Tenang Kalau Nggak Dipeluk Oke Nah Itu Ada Kemungkinan Misalnya Satu Step Step Itu Mungkin Terlalu Lompat Kurang Halus Sehingga Ketika Dia Nangis Nangis Kayak Gitu Kan So Itu Coba Mungkin Bisa Konsultasi Apa Step Yang Di Tengah Tengah Karena Kadang Kadang Kita Nggak Kepikiran Loh Begitu Kita Ngobrol Sama Orang Lain Baru Kita Kepikiran Oh Iya Harusnya Ada Yang Bisa Dinaikin Ke Step Ini Kayak Gitu Nah Terus Yang Kedua Adalah Ketika Dia Udah Nangis Lalu Dipeluk Iya Itu Bisa Dengan Tidak Sengaja Kita Mereinforce Perilaku Negatifnya Seperti Itu Jadi Caranya Supaya Nggak Sampai Mereinforce Perilaku Negatif Yaitu Tugasnya Nggak Boleh Terlalu Susah Naik Shipping Naiknya Nggak Boleh Terlalu Lompat Sehingga Anak Itu Merasa Oh Tugas Ini Masih Menyenangkan Kok Masih Bisa Kayak Gitu Dua Dua Hal Yang Harus Kita Note Bahwa Ketika Naikin Stepnya Mungkin Terlalu Tinggi Sehingga Kalau bisa Diturunin Di Setengahnya Di level Bawahnya Sedikit Lagi Agar Anak Tidak Terlalu Stress Sifatnya Dan Mungkin Tadi Mamanya Juga Harus Dikasih Tahu Bahwa Hal Tersebut Perilakunya Malah Bisa Mereinforce Si Anak Untuk Nangis Nangis Oke Oke Berikutnya Dari Bulidia Anak Saya Umur Empat Tahun Dengan ASB Tidak Mau Ditinggal Orang Tua Cuma Ke Kamar Mandi Langsung Nangis Dan Agresif Bisa Pakai Shaping Atau Terapi Apa Terima kasih Oke Berarti Ini Cari Perhatian Banget Ya Anaknya Karena Benar-benar Tidak Bisa Ditinggal Oleh Mamanya Nah Ini Tidak Bisa Ditinggal Mamanya Doang Atau Sama Semua Orang Atau Kayak Gimana Gitu Karena Memang Mungkin Kalau Maksudnya Kalau Ditinggal Mungkin Anaknya Masih Belum Bisa Jadi Kalau Mau Dishaping Mungkin Bisa Sedikit Sedikit Jadi Misalnya Dishaping Dengan Waktu Mamanya Ke Kamar Mandi Pintunya Agak Dibuka Kayak Gitu Sehingga Itu Bukan Sesuatu Yang Langsung Drastis Mamanya Hilang Tapi Kita Berikan Warning Gitu Jadi Saya Gak Tahu Si Ini Shaping Atau Enggak Tapi Making Sure Bahwa Itu Gak Terlalu Ekstrim Perbedaannya Antara Tiba-tiba Mama Satu Kali Ada Satu Kali Hilang Jadi Mungkin Diajak Apa Di Depan Pintu Entah Pintunya Kebuka Sedikit Atau Apa Nanti Pelan-pelan Pintunya Bisa Ditutup Tapi Anaknya Masih Dekat Kayak Kita Bisa Latihan Dulu Dengan Kamar Mandi Sebentar Ya Satu Dua Keluar Satu Dua Tiga Keluar Gitu Ya Oke Nah Ini Juga Ada Bunda Wife Saya Mau Shaping Anak Saya Untuk Toilet Umur Tiga Tahun Tapi BAB Suka Keras Biasanya ASD Nah Itu Harus Diberesin Dulu Kayaknya Masalah BAB Suka Jadi Isu Ya Mungkin Ditambahin Terima Kristi Iya Kayaknya Itu Mesti Ini ya Lebih ke Masalah Medis Kali Kalau BAB Keras Dan Kalau Udah Keras Keras Ketika Kita Paksa Ket Toilet Malah Mungkin Jadi Sesuatu Yang Negatif Benar Benar Mungkin Prof Bisa Bantu Dari Sisi Medis Ya Kedokter Anak Aja Gampang Mungkin Masalah Isu Medis Dulu Diberesin Ya Prof Baru Dibentuk Perilakunya Masih Banyak Banget Mbak Kristi Pertanyaannya Dari Bu Muji Selamat Siang Ingin Bertanya Apakah Untuk Anak ASD Yang Masih Ecolali Bisa Bisa Menggunakan Teknik Shaping Untuk Mengurangi Sampai Menghilangkan Ecolali Oke Kalau Ecolalia Kita Biasanya Tidak Pakai Teknik Shaping Jadi Karena Dia Ecolalia Berarti Setiap Kali Mamanya Ngomong Sesuatu Anaknya Mengikuti Begitu Nah Itu Bisa Kita Pakai Dengan Differential Reinforcer Jadi Yang Terjadi Adalah Kalau Misalnya Anaknya Ecolalia Mungkin Bisa Diberi Atau Jangan Diberikan Perhatian Sama Sekali Jadi Misalnya Kita Pergi Atau Apa Kayak Gitu Nah Tapi Misalnya Dia Nggak Eko Kita Mau Berikan Kayak Wih Nggak Eko Kayak Gitu Jadi Kita Merubah Pola Kita Merubah Pola Sehingga Ecolalia Itu Nggak Menjadi Sesuatu Yang Menyenangkan Buat Anak Kayak Gitu Tapi Memang Mesti Tahu Lebih Detail Mbak Anita Ecolalia Seperti Apa Fungsinya Apa Kayak Gitu Mungkin Ada Baiknya Memang Kontrol Dulu Soal Tekniknya Yang Harus Digunakan Karena Kalau Ecolalia Mungkin Ada Butuh Butuh Assessment Lebih Lanjut Oke Dari Sati Anak Saya Akhir April Nanti 6 Tahun Dari Usia 1 Tahun 8 Bulan Pernah Terapi Bicara Dan Okupasi Selama Setahun Karena Ada Kendala Sempat Berhenti Di Usia 3 Tahun 3 Tahun Lebih Alhamdulillah Sudah Lancar Bicara Saya Masukkan Ketaut Setelah Naik Kelas TKA Dia Baru Kelihatan Kalau Dia Kurang Fokus Dan Aktif Banget Anaknya Sulit Memusaskan Perhatian Sekarang Terapi Okupasi Dibilang Terapis Anak Saya Adih Adih Ringan Apa Perlu Saya Konsultasi Ke Psikolog Atau Tidak Ke Dokter Anak Dulu Apa Pengaruh Prof Mungkin Prof Nanti Bisa Jawab Diagnosanya Oh Ya Saat Ini Anak Saya Stop TKA Karena Kondisi Pandemi Rencana Mau Masukin Lagi Nah Apa Sudah Bisa Dia Mengikuti Pelajaran Di Sekolah Kira-kira Mungkin Prof Bisa Bantu Diagnosanya Seperti Apanya Ya Alhamdulillah Sudah Bisa Ngomong Ya Sudah Lancar Lagi Bicaranya Ya Udah Takut Apa Sekarang Masalahnya Kan Dan aktif Banget Sampai Seberapa Ya Kalau Anak TK Aktif Ya Masih Banyak Toleransinya Kecuali Kalau Aktifnya Mengerikan Manjat Manjat Mukulin Orang Kalau Enggak Ya Enggak Terlalu Serem Anak Saya Juga Aktif Ya Prof Anak Saya Juga Aktif Ya Prof Kalau Anak Boleh Boleh Cari Info Dokter Anak Juga Boleh Mungkin Ada Baiknya Lebih Baik Ini Kan Kata Terapis Tapi Lebih Baik Di 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 Dilihat Apakah Memenuhi Kriteria ADHD Atau Tidak Soalnya Sudah 6 tahun Nanti Mungkin Bapak Fatih Bisa Ke Dokter Anak Atau Psikolog Untuk Mendapat Di 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 Lebih Tepat Sehingga Nantinya Intervensinya Jadi Jauh Lebih Tepat 6 tahun Akhir Fatih Akhir April Nanti 6 tahun Dari Mbak Chrissy Ada yang Mau ditambahin Ini Udah Oke Nah Ada pertanyaan Yang menarik Lagi Apakah Bedanya Antara Shaping Dengan Pas Analisis Oke Jadi Sebenarnya Test Analisis Itu Adalah Hal Yang Kita Buat Untuk Chaining Jadi Untuk Jadi Test Analisis Itu Seperti Tadi Misalnya Kayak Muci Tangan Kita Buat Test Analisis Apa Jadi Nomor Satu Mejalan Ke Kamar Mandi Nomor Dua Membuka Keran Nomor Tiga Menggosokkan Tangan Di bawah Air yang Mengalir Itu yang Namanya Test Analisis Jadi Itu ada Test Analisis Adalah Step Step Yang Menjadikan Satu Chaining Prosedur Jadi Kalau Shaping Beda ya Shaping Tadi Udah Dijelaskan Satu Perilaku Yang Kita Bentuk Sehingga Menjadi Satu Perilaku Yang Utuh Kayak gitu Oke Jadi Jago-jago Ya Mama Papanya Di sini Ya Hebat Saya Tidak Yangka Kayak Gitu Untung Bisa Jago-jago Sekali Ada Analisis Ada Chaining Luar Biasa Nanti Bapak Ibu Yang Yang Baru Pertama Kali Ngikutin Kami Boleh Ikut Yang Kemarin Ada Youtube Ada Di IG Anakku .id Biar Bisa Tahu Semuanya Oke Ada Lagi Dari Ibu Eka Fitria Anak Saya Usia 2 Tahun 5 Bulan Untuk Bicara Dua Arah Sudah Bisa Paham Namun Kadang Jika Dia Bermain Sendiri Kadang Suka Ngoce Bahasa Yang Saya Nggak Paham Apa Karena Waktu Itu Dia Sempat Intens Bermain Dengan Anak Tetangga Yang Sampai Umur Tiga Tahun Lebih Belum Bisa Bicara Dan Bahasa Yang Digunakan Bahasa Planet Nah Apakah Dia Nirulah Sebelumnya Anak Saya Tidak Pernah Bicara Menggunakan Bahasa Yang Tidak Jelas Gitu Tapi Kalau Saya Panggil Lagi Ini Ayo Main Permainan Lainnya Dia Mau Ikutin Ajakan Saya Anak Saya Akhir Akhir Suka Bermain Puzzle Dan Lego Seperti Saya Baru Ke Arena Bermain Anak Saya Juga Bisa Bermain Masakan Masakan Jadi Bisa Sifatnya Jadi Anak Sudah Bisa Main Pura-pura Jika Dipanggil Juga Nole Diajak Berbicara Melihat Mata Kita Makan Dapat Duduk Tenang Bagus Banget Ini Tapi Setiap Malam Mungkin Ada Beberapa Minggu Ini Ketika Jam Satu Atau Jam Dua Terbangun Langsung Posisi Duduk Kadang Pas Lelap Tiba-tiba Tidur Tiba-tiba Nangis Ini Mungkin Prof Kenapa Mbak Kristi Kadang-kadang Di sela-sela Dia Mainan Kadang Membeo Untuk Masalah Tidurnya Prof Untuk Yang Lainnya Mbak Kristi Silahkan Oke Lumayan Panjang Juga Tapi Kalau Mungkin Nanti Prof Bisa Confirm Juga Tapi Kalau Untuk Apakah Dia Itu Ketularan Temennya Kayaknya Sih Kok Enggak Ya Kayaknya Sih Gak Mungkin Cuman Kalau Saya Perhatikan Dari Ininya Kayaknya Sih Lebih Ke Banyak Scripting Nya Mbak Anitai Bener Banyak Scripting Nya Jadi Memang Itu Salah Satu Bentuk Steaming Bentuk Dimana Dia Mulai Karena Dia Lagi Asik Dengan Dunianya Sendiri Dia Melakukan Itu Nah Kalau Saya Sih Again Selama Itu Bukan Sesuatu Yang Mengganggu Jadi Bukan Pas Dia Belajar Tiba-tiba Dia Steaming Bukan Pas Dia Ngobrol Sama Papatnya Sama Mamanya Tiba-tiba Dia Steaming Itu Bukan Sesuatu Masalah Yang Besar Bukan Sesuatu Masalah Yang Perlu Diselesaikan Seperti Itu Karena Ya Itu Memang Anaknya Lagi Enjoy Mind Sendiri Dia Ada Ada Di Dunianya Sendiri Nah Nanti Dengan Pengertiannya Dia yang Bertambah Dengan Dia Udah Bisa Mengerti Oh Ternyata Itu Sosial Tidak Di Accept Loh Sama Orang Lain Itu Lama-lama Akan Hilang Atau Kita Juga Bisa Mengajarkan Dia Kamu Boleh Steaming Tapi Di Rumah Di Kamar Sendiri Kalau Nungguin Sebelum Tidur Kayak Gitu Jadi Kita Memberikan Mereka Waktu Steaming Yang Khusus Sehingga Nggak Kelihatan Aneh Di Masyarakat Sosial Kurang Lebih Kayak Gitu Mungkin Prof Bisa Nambah Anak Ini Anak Normal Kayaknya Sepertinya Kalau Deskripsinya Seperti Itu Tapi Memang Ada Beberapa Hal Yang Tadi Yang Oke Sendiri Anak Normal Tapi Ada Bahasa Planet Sering Kali Baik Sendiri Kalau Umurnya Dua Tahun Setengah Nanti Ya udah Ajak Mabrol Biasa Coba Tiga Bulan Napor Lagi Nanti Mungkin Lebih Dilihat Dulu Sama Tidurnya Prof Tidurnya Suka Malam Suka Teriak Nangis Nightmare Tidur Itu Ibu Mesti Belajar Tentang Sleep Hygiene Sleep Higiene Coba Cari Aja Dulu Di Internet Kalau Nggak Bisa Sleep Hygiene Kasih Melatonin Namanya Melatonin Tanya Sama Dokter Melatonin Itu Aman Cuman Sepuluh Men Saya Nggak Tahu Hal Lain Selain Dua Oke Ya Berkaitan Scripting Mbak Christy Tadi Ada Yang Bertanya Juga Bu Christy Dari 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 Pak Bu Buk Silo Buk Christy Bertanya Bisa Anak Yang Sering Scripting Atas Apa Yang Ditonton Itu Bisa Dishaping Supaya Agak Berkurang Scripting Oke Sebaiknya Nggak Perlu Pakai Shaping Jadi Tapi Kita Mau Menambahkan Reinforcer Ketika Dia Nggak Scripting Jadi Karena Scripting Itu Menyenangkan Buat Dia Jadi Kita Mau Membuat Gimana Caranya Scripting Itu Supaya Nggak Semenyelangkan Yang Reinforcer Lainnya Yang Kita Punya Kayak Gitu So Mesti Dicari Memang Dan Kemungkinan Besar Pasti Ada Penggantinya Dan Scripting Itu Seperti Yang Saya Bilang Tadi Dengan Bertambahnya Usia Dengan Dia Akhirnya Melihat Konteks Sosial Itu Nggak Merasa Jadi Scripting Itu Sesuatu Yang Mungkin Kurang Kurang Bisa Diterima Lama Lama Scripting Itu Akan Berkurang Yang Dimaksud Scripting Sama Pak Susilo Ini Apa Scripting Atas Apa Yang Ditonton Maksudnya Apa Ngomongnya Sesuai Sama Tekstil Sering Kali Anak Anak Cici Mengulangi Apa Yang Dia Tonton Diomong Berulang Berulang Ya Nggak Serem Serem Amat Ya Betul Yang Tadi Jadi Harus Dilihat Lagi Kita Harus Bisa Membuat Situasi Lain Yang Lebih Menyenangkan Daripada Si Anak Scripting Itu Juga Salah Satunya Ya Dan Kebanyakan Itu Mereka Scripting Kalau Lagi Nganggur Jadi Berikan Aktivitas Yang Banyak Kemungkinan Scripting Itu Akan Berkurang Oke Jadi Pertanyaannya Perilaku Negatif Semua Nih Padahal Kita Mengajarin Shaping Perilaku Positif Cari Yang Ini Yang Relevan Nah Ini Untuk Yang Yang Ada Mungkin Bu Lydia Prof Juga Ada Bu Anak Saya ASD 4 Tahun Tapi Belum Boleh TW Karena Aktif Sekali Dan Kontak Mata Hanya Tiga Detik Tapi Reseptif Sudah Muncul Apa Boleh Mulai Teknik Shaping Untuk Mengeluarkan Bahasa Ekspresifnya Nah Mungkin Bisa Dijelaskin Nama Kristi Sorry Tadi Anaknya Umur Berapa 4 Tahun Oke Saya kok Enggak Mengerti Kenapa Enggak Boleh Mulai TW Karena Seharusnya Enggak Ada Masalah Apalagi Kalau Misalnya Dengan ABA Itu Malah Seharusnya Pake ABA Itu Malah Bagus Karena ABA Itu Akan Membantu Konsentrasi Jadi Enggak Enggak Cuman SI Aja Jadi Justru Harus SI Dan ABA Bersama-sama Terapinya Itu Hasilnya Akan Baik Seperti Itu Dan Apakah Bisa Dishaping Vokal Bisa Bisa Bagaimana Harus Konsentrasi Karena Kita Enggak Tahu Dia Levelnya Dimana Jadi Kita Memang Harus Tahu Dia Dimana Pasti Plen-plen Bisa Dishaping Sehingga Vokalnya Bisa Keluar Apakah Akan Selalu Keluar Vokalnya Belum Tentu Belum Tentu Ya Karena Memang Ada Beberapa Anda Juga Udah Kita Latih Vokalnya Sedemikian Rupa Tetap Gak Keluar Memang Ya Memang Gak Bisa Tapi Sebagian Besar Keluar Mungkin Mau Nambahin Juga Bahwa Sebenarnya Terapi ABA Kalau Kayak Tadi Gak Harus Anak Itu Udah Bisa Kontak Mata Harus Bisa Duduk Tenang Udah Harus Bisa Gak Aktif Gitu Ya Jadi ABA Itu Gak Harus Ada Syarat Tersebut Ya Jadi Sama Sekali Justru Di ABA Kita Mau Membentuk Perilaku Perilaku Anak Itu Biar Bisa Melakukan Hal-hal Tersebut Oke Berikutnya Dari Mungkin Yang Perilaku Negatif Nanti Dulu Ya Selamat Selamat Siap Bu Christy Dari Bu Wanti Arifin Anak Saya 3 Tahun 10 Bulan Di Di Diagnosa ADD Attention Deficit Disorder Artikulasi Belum Terlalu Bagus Dan Komunikasi Dua Arang Masih Kurang Sudah 8 Bulan Terapi OT Karena Ada Masalah Sensori Juga Anak Saya Pegang Apa Apa Pakai Tangan Kiri Nangis Kalau Tangan Kanannya Kotor Atau Basah Kalau Untuk Nulis Dan Lain Lain Saya Tidak Masalah Tapi Makan Pun Pakai Tangan Kiri Adakah Tip Supaya Mau Berlatih Menggunakan Tangan Kanannya Minimal Ketika Makan Oke Oke Nah Itu Bisa Dishaping Sebetulnya Kalau Untuk Tangan Kanan Jadi Misalnya Dia Pegang Tangan Kiri Kita Kasih Aja Misalnya Sendok Itu Disentuhkan Dulu Ke Tangan Gitu Ya Sendok Disentuhkan Satu Dua Tiga Mungkin Kalau Tiga Detik Terlalu Lama Boleh Mulai Dengan Detik Jadi Tempelkan Ini Sendok Wah Sendok Tangan Oke Dilepas Terus Boleh Dia Makan Tangan Kiri Kita Taruh Lagi Tangan Kanan Mungkin Itu Dia Sensitif Tangan Kanannya Mungkin Ya Dan Itu Juga Sangat Terbantu Dengan SI Saya Tidak Tau Teknik SI OT Saya Tidak Terlalu Mengerti Di Area Itu Cuman Biasanya Efektif Kalau Dibantu Dengan Terapi SI OT Cuman Kalau Dari EPA Kita Bisa Mulai Shipping Seperti Itu Jadi Ditaruh Di Tangannya Terus Mungkin Dibantu Tangannya Menggegam Seperti Ini Terus Dibantu Lagi Seperti Itu Bisa Idal Ini Anak Betul Prof Dan Dia Maksudnya ADD Tapi 3 Tahun 10 Bulan Tapi Kalau Nulisnya Bisa Tangan Kanan Nulis Segala Pake Tangan Kiri Prof Dia Nulis Pake Tangan Kiri Tapi Masalahnya Adalah Makan Pake Tangan Kiri Mamanya Mau Pake Tangan Kanan Sebenernya Nolanya Juga Harus Di Ini Kali ADD Soalnya Komunikasi Dua Aranya Kenapa Kurang Ya Kayaknya Diagnosanya Masih Belum Tegak Sudah Ikut Rollnya Bu Ruri Oke Itu Mungkin Ya Bu Memang Tadi Sensorinya Bisa Dibantu Dengan SI Dari OT Tapi Kalau Untuk Untuk Ngebentuk Nge-shaping Penggunaan Tangan Kanan Beris Nggak Harus Diganti Kali Ya Prof Ya Saya Cukin Makan Tadi Ya Mungkin Untuk Yang Kalau Kita Buat Salaman Sama Buat Makan Boleh Tangan Kanan Yang Lananya Jangan Di Rupa Ke Tanan Hebat Loh Mama Papa Kalau Tangannya Anak Ya Bisa Di Dalam Ya Jarang-jarang Kan Itu Sebetulnya Kelebihan Loh Bukan Bukan Kekurangan Betul Oke Ada Ada Lagi Dari Bu Rasti Saya Ada Anak Ustera Rapi Usianya 7 tahun Anak Rapinya Masih Ekolali Jika Menggunakan Instruksi Bahasa Indonesia Jika Bahasa Inggris Dia Paham Instruksi Dan Tidak Mengulang Kata Tetapi Orang Tumanya Menginginkan Bahasa Indonesia Apakah Masih Bertahan Ke Instruksi Inggris Atau Bisa Cetak Dengan Shaping Untuk Matinya Oke Kalau Menurut Saya Kalau Anaknya Memang Lebih suka Bahasa Inggris Kenapa Harus Kita Rubah Karena Itu Maksudnya Dia Udah Bisa Berkomunikasi Di situ Dia Suka Kita Optimalkan Sambil Pelan-pelan Kita Masukkan Bahasa Indonesia Karena Itu Bukan Sesuatu Yang Berlawanan Justru Kalau Mereka Bisa Bilingual Mulai Mendengarkan Bahasa Inggris Dan Bahasa Indonesia Mereka Nggak Akan Bingung Menurut Saya Mereka Malah Justru Di Encourage Dua-duanya Jangan Diilangin Inggrisnya Kasian Sayang Bu 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 Kristi Di Indonesia Ada Paradigma Kalau Ada Anak Gangguan Berbahasa Berbicara Harus Satu Bahasa Dulu Semua Dipaksa Bahasa Indonesia Bahkan Yang Udah Sekolah Di Dipindahin Ke Sekolah Indonesia Tapi Bu Anita Udah Terbiasa Bekerja Saya Inggris Nggak Masalah Mau Sekolah Inggris Mau Tentu Ngomong Inggris Di rumah Nggak Nggak Apa Barusan Research Terbaru Mulai Dari Tahun 2011 Yang Mengatakan Bahwa Sebetulnya Otaknya Anak Meskipun Ada Speech Delay Ada Autism Mereka Bisa Dua-duanya Bilinguel Itu Nggak Akan Membuat Speech Delay Tambah Parah Mungkin Yang perlu Diperhatikan Kalau Saya Pribadi Biasanya Orang Tuanya Saya Tanya Sekolah Mau Kemana Kenapa Karena Itu yang Pengaruh Nantinya Ke Bahasa Di Sekolah Kalau Dia Diajarin Bahasa Indonesia Terus Sekolahnya Bahasa Inggris Ya Kacau Nantinya Tapi Kalau Bahasa Indonesia Nantinya Baru Kita Perlu Mengajarkan Nanti Ke Bahasa Indonesia Dan Lain-lain Karena Nanti Terkait Dengan Sistem Pendidikan Mungkin Lebih Kesana Jadi Pentingnya Tapi Kalau Di Rubah Sayang Banget Sayang Banget Nanti Dia Udah Bisa Ini Nanti Tambah Kita Rubah Tambah Buang Buang Waktu Kayak Gitu Kan Apalagi Sekarang Semakin Berkembangnya Jaman Semakin Banyak Orang Kok Yang Bisa Bahasa Inggris Jadi Bukan Berarti Anak Kita Nggak Akan Dimengerti Di Masyarakat Indonesia Seperti Itu Dan Buat Saya Catatan Juga Nih Ecolali Sebenarnya Menandakan Bahwa Otaknya Mesti Berpikir Dua Kali Ketika Itu Bahasa Yang Harus Dilihat Itu Kan Ciri Prilakunya Muncul Sebagai Ecolali Tapi Kenapa Kalau Di Bahasa Inggris Tidak Karena Di Bahasa Inggris Dia Bisa Menyerap Bahasanya Dengan Cek Tapi Ketika Bahasa Indonesia Tidak Bisa Menyerap Akhirnya Ecolali Dulu Untuk Berpikir Untuk Processing Si Bahasa Tersebut Baru Dia Bisa Mendigest Bahasa Itu Itu Harus Dilihat Jadi Kasian Juga Anaknya Ini Ada Ibu Raihana Yunus Apakah Melitode Shaping Bisa Diterapkan Ke Prilaku Anak Yang Suka Bercanda Berlebihan Dianggap Semua Adalah Canda Oke Kalau Ini Bukan Shaping Jadi Kalau Bercanda Berlebihan Itu Karena Ketika Dia Bercanda Dia Dapat Perhatian Yang Banyak Mungkin Orang Orang Sekitarnya Tertawa Senang Terus Habis Itu Kalau Misalnya Berlebihan Atau Mungkin Malah Dimarahi Tapi Karena Mungkin Dia Nggak Ngerti Jadi Marah Itu Menurut Dia Perhatian Dan Dia Dapat Banyak Itu Jadi Itu Lebih Ke Behavior Jadi Yang Bisa Dilakukan Kalau Dia Mulai Bercanda Yaudah Kita Ignore Aja Nggak Usah Dimarah Nggak Usah Di Anggap Perlebihan Kayak Gitu Jadi Jangan Di Reinforce Justru Ini Itu Miriam Antoni Saya Punya Anak 7 Tahun Sangat Kesulitan Untuk Mengucapkan N N R Sudah Diterapi Bicara Dan Kami Melihat Dia Sudah Berusaha Untuk Mengucapkannya Tapi Karena Dia Ngerasa Tulit Akhirnya Dia Pergi Dimana Volusi Shaping Yang Baik Ya Bu Karena Saya Lihat Dia Sudah Usaha Nah Kalau Yang Ini Lebih Baik Kita Mesti Lihat Terapi Wicaranya Itu Tekniknya Seperti Apa Apakah Teknik Terapi Wicaranya Ini Terlalu Apa Ya Gimana Ngomongnya Bukan Gimana Ngomongnya Maksudnya Apakah Ada oral motor Latihan Eksersis Oral motor Dan lain-lain Juga Nah Kalau Terapi Wicaranya Itu Membuat Anaknya Gak Nyaman Kabur Mas Wakal Tapi Kita Terapi Wicaranya Itu Juga Bisa Menyenangkan Kok Gitu Kan Jadi Kita Bisa Membantu Anak Itu Entah Ya Tadi Misalnya Saya Bilang Misalnya Mau Dengan U Nah Itu Pencetnya Gak Terlalu Keras Misalnya Terlalu Keras Bisa Menyakiti Anak Kayak Gitu Kan Jadi Memang Mesti Tahu Tekniknya Seperti Apa Supaya Kita Bisa Tahu Ini Memang Menyakitkan Apakah Gak Gak Nyaman Buat Dia Atau Gimana Gitu Nah Kalau Memang Terlalu Sulit Shippingnya Harus Lebih Banyak Lagi Gak Bisa Langsung Kayak Ayo Bilang Nyo Bilang Gitu Kan Dia Belum Tentu Maksudnya Gak 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 Bisa Seperti Itu Meskipun Dia Berusaha Setengah Mati Kalau Tekniknya Salah Juga Gak Gak Akhirnya Dia Kabur Dia Give up Susah Soalnya Nah Kebetulan Mbak Christy Juga Belajar Tentang Terapi Bicara Ya Dulu Saya Sempat Belajar Tentang Terapi Bicara Memang Saya Gak Master Di Sana Cuman Untuk Sedikit Sedikit Dalam Arti Generalnya Misalnya Cara Mengajarkan Eng Itu Kita Biasanya Lakukan Ada Beberapa Teknik Yang Bisa Kita Lakukan Jadi Mungkin Kalau Mau Nanya Ke Blue Bridge Center Juga Boleh Nanti Kami Bisa Bantu Kasih Beberapa Tips Seperti Itu Nah Mungkin Ini Jangan Cuman Tadi Balik Lagi Gak Cuman Yang Betul Dibilang Bahwa Anaknya Cuman Disuruh Niruin Tapi Tanpa Dibantu Anaknya Akhirnya Tapi Ada Teknik Yang Kita Bilang Bantuan Untuk Membantu Anak Untuk Menghasilkan Hal-hal Tersebut Misalnya Oke Nah Itu Setting Nah Bu Krisi Dari Mama Enzo Anak Saya ASD 6 Tahun Belum Vokal Kalau Mending Susah Sekali Diajarinya Tapi Kalau Angka 1 Sampai 10 Warna Tidak Ada Kesulitan Padahal Tidak Ada Masalah Pendengaran Oke Maksudnya 1 Sampai 10 Ini Sudah Vokal Sepertinya Ya Mungkin Mama Enzo Mau bertanya Langsung Silahkan Raise Hand Kalau Mau Main Zonya Mau Ngomong Langsung Sambil Dijawab Dulu Mbak Kritis Enggak Karena Kalau Misalnya Dia Belum Vokal Mending Tapi 1 Sampai 10 Mending Bisa Sebenarnya Dia bisa Diajarkan Mending Untuk Angka 1 Sampai 10 Itu Jadi Minta Angka 1 Minta Angka 2 Kayak Gitu Jadi Kita Bisa Bantu Disitu Cuman Saya Gak Gertinya Maksudnya 1 Sampai 10 Itu Bisa Reseptif Atau Ekspresif Kita Nah Nah Itu Masih Belum Jelas Ya Kalau Mama Misalnya Mau tanya Silahkan Langsung Kontakt Mbak Kristi Di Blue Bridge Oh Belum Vokal Belum Vokal Jadi Ya Oke Berarti 1 Sampai 10 Berarti Reseptif Mendingnya Udah Bisa Tapi Mendingnya Belum Bisa Ya Jadi Bisa Mulai Diajarkan Dengan Ngomong Dengan Mending 1 Misalnya 1 Misalnya Entah Itu Gambar Atau Apa Jadi Mulai Dengan 1 Atau Dengan 1 Aja Dulu Jadi Dia Ngomong Sa Kita Kasih Number Atau Mungkin Sa Terlalu Susah Karena Huruf S Bisa Dengan A A Dulu Aja Diajarkan A Terus Dikasih Number A Dikasih Number Kayak Gitu Tapi Itu Memang Butuh Program Mbak Anita Jadi Nggak Bisa Kita Cuman Kayak Oh Yaudah Gini Jadi Programnya Harus Jelas Harus Ada Asesmen Yang Jelas Sehingga Programnya Itu Bisa Berkesenambungan Bisa Diterapi Dengan Baik Oke Mungkin Prof Waktunya Sebenarnya Sudah Lewat Kita Mau Lanjut Pas Satu Lagi Ya Satu Lagi Ini Dari Gue Happy Kali Ya Anak Tujuh Tahun ASD Suka Banget Air Mengalir Kalau Di Sosu Mandi Sudah Langsung Buka Baju Celana Ambil Wadah Buat Main Air Jadi Luang Air Dari Wadah Satu Ke Wadah Yang lainnya Karena Karena Marah Tidak Tidak Terkuas Main Air Dia Banting Gelas Dan Pecah Hari Berikutnya Dimain Air Dikit Demis Dikit Air Berkurang Marah Lagi Saya Belum Berhasil Ngajarkan Mani Sendiri Mungkin Gimana Menghentikan Kebiasaan Tersebut Tadi Ada Pertanyaan Banyak Pertanyaan Tentang Prilaku Negatif Mbak Priti Bisa Dikam Rai Sekalian Iya Jadi Karena Main Air Nggak Puas Jadi Dia Marah Marah Intinya Kayak Gitu Kalau Seperti Ini Kita Bisa Kasih Timer Jadi Timer Itu Atau Visual Itu Sangat Membantu Jadi Dengan Visual Oke Kamu Boleh Main Air Selama 10 Menit Misalnya Seperti Itu Jadi Ada Timernya Nah Nanti Kalau Timernya Bunyi Berarti Main Air Sudah Jadi Itu Memberikan Anak Kesiapan Nah Bukan Berarti Anak Itu Pasti Oke Setelah Itu Bisa Dibantu Dengan Jadi Ada Timer Ada Juga Namanya Papan Pertama Kemudian Itu Tadi Ada Di Bluetooth Jadi Papan Pertama Kemudian Itu Akan Membantu Jadi Misalnya Sekarang Main Air Kemudian Apa Yang Berikutnya Itu Harus Sama Menyenangkannya Atau Lebih Menyenangkan Tersebut Jadi Misalnya Setelah Selesai Main Air Main iPad Misalnya Kayak Gitu Jadi Transisinya Lebih Gampang Disitu Mungkin Prof Mau Tambahin Juga Enggak Oke Mungkin Sudah Itu Aja Dulu Ya Prof Mbak Kristian Mau Ditambahin Dulu Pak Jawa Masih Mau Nanya Oke Sebentar ya Pak Sedikit lagi ya Pak Ada yang Tanya nih Dulu Diagnosisnya PDDNOS Dua tahun Berlalu Sekarang Sudah Sangat Baik Korba Kontak Mata Bagus Hanya Kata-kata Ada yang Belum Jelas Apakah Diagnosis Bisa Berubah Lagi Bu Kalau Diagnosis Otis Ini Bukan Harus Kita Lihat Anaknya Saat Ini Berdasarkan Cerita Sudah Bisa Membuat Diagnosis Otis Ya Kalau Keadaannya Sekarang Baik Ya Udah Alhamdulillah Diagnosis Apa Boleh Dilupain Boleh Boleh Ada Tapi Kalau Ibu Datang Minta Diagnosis Anak Saya Normal Ibu Minta Diagnosis Normal Tapi Saya Tanya Dulunya Begitu Nggak Bisa Kita Bilang Bukan Otis Jadi Diagnosis Tidak Berubah Tapi Keadaannya Bisa Berubah Dengan Terapi Mungkin Ini Juga Prof Yang Masalah PDD NOS Ini Kan Sebenarnya DSM Yang Lalu Seringkali Orang Kuo Juga Bingung Katanya Saya Yang Ngomong PDD NOS Padahal Sudah Lama Nggak Ngomong PDD NOS 10 tahun lalu Kayaknya Pak Jawa Jadi Mau bertanya Yang terakhir Ya Terakhir Kumpung Ini Ada Prof Sama Semua Timnya Yang BBB Bisa Jadi Ambil Mobil Istri Saya Semoga Bisa Latih Jethro Jadi Itu Terus Kemarin Kita Karena Baru Seminggu Inilah Cari Bantuan Untuk Si Jethro Itu Kan Jadi Dokternya Ajar Kita Dia Nggak Boleh Tidur Siang Supaya Tidur Nggak Setengah Dua Lagi Jadi Sekarang Sudah Ada Kemajuan Tidur Jam 10 Setengah 11 Kita Masukin Yang 8 Mulai Kayak Yang Dokter Ajarin Tadi Sleep Clean Mati Kurangi Mati Segala Macem Tapi Dia Masih Dalam Artian Kayak Kasian Banget Siang Siang Ngantuk Ketiduran Terus Kita Usah Pakai Tisu Boleh Nggak Digituin Sebenarnya Dia Kalau Udah Ngantuk Sekali Karena Dokternya Yang Di Bali Itu Bilang Ya Sama Kita Yang Kebetulan Tante Saya Bilang Jangan Sampai Tidur Itu Kerjaan Siang Kerjain Itu Supaya Dia Tidur Malam Hormonnya Biar Hormon Pertumbuhan Otaknya Biar Bagus Biar Keluar Saya Nggak Ngerti Sebagai Orang Tua Saya Usah Tapi Kasian Sebenarnya Anak Sampai Ketiduran Saya Lapin Disubasa Mukanya Lagi Biar Dia Bangun Itu Satu Boleh Nggak Sebenarnya Secara Pertumbuhan Si Jethro Terus Dia Cenderung Lari-lari Lari-lari Teriak-teriak Saya Sudah Mulai Terima Dia Begitu Ya Udah Cuma Itu Akan Tambah Lama Tambah Parah Atau Kita Bisa Saya Nggak Tahu Mau Terapi Di mana Anaknya Sekarang Di balik Papan Makanya Nanti Saya Kontakt Dokternya Ketim Kalian Juga Saya Mulai Bucara Tapi Kumpung Ada Ibu Christy Bisa Nggak Tennis Shaping Ini Dipakai Untuk Bantu Tidur Dia Terus Hajarin Dia Hal Positif Untuk Seperti Mau Bersentuhan Sama Orang Dokternya Kan Hajarin Kita Pangku Gini Terus Istri Saya Diajarin Sentuh Hidung Dia Belum Mau Tapi Kita Akan Coba Terus Pegang Kuping Dari Atas Sampai Kedagu Terus Tahangnya Dipegang Dipijat Habis Mandi Juga Dari Belakang Kepala Sampai Tulang Ekor Begitu Nanti Bulan Depan Disuruh Balik Lagi Jadi Ada Teknik Shipping Untuk Bantu Kita Supaya Jethro Tidurnya Lebih Baik Karena Terus Terang Kalau Ngawani Dia Lompat Lompat Kadang Injek Saudara Yang Lagi Tidur Kadang Dia Jambak Terus Ya Sebenernya Gak Negatif Sudah Tidur Tidur Cuma Kasian Aja Orang Tuanya Saya Lihat Lebih Tiring Untuk Parenting Yang Lain Karena Jam Dua Harusnya Sudah Tidur Anak Anak Jadi Ada Teknik Terus Kebanyakan Ada yang Bilang Kurangi Gula Kurangi Pengawet Kita Benar-benar Awam Teknik Benar Sampai Ada yang Bilang Tukar Susu Kita Tidur Kita Tetap Jalanin Itu Cuma Kayak Jelly Mungkin Kita Kurangin Sekarang Karena Ditakutin Gula Gak Boleh Terus Pengawet Gak Boleh Paling Itu Pertanyaan Terakhir Supaya Kita Belajar Terima Kasih Sorry Balik-balik Tanya Karena Kita Sekarang Mau Coba Fokus Ke Anak Kita Kasih Dia Kesempatan Yang Lebih Baik Kita Bantu Makasih Prof Makasih Ibu Anita Ibu Kristi Thank you Bapak Lihat ini deh Video tuh Ada Saya bikin Video di Youtube Bagaimana Saya mau Ngobati Autisme Gitu Ada Ada Lihat Ada di Youtube Ada Youtube Namanya Prof Atau Di Anakku Anakku Youtube Oke Kelihatannya Anaknya Nih Campur Baur Semua Diagnosis Ya Campur Baur Semua Bener Oh iya Sorry Diagnosisnya Campur Baur Terapinya Juga Campur Baur Terapinya Juga Campur Baur Pak Tidak Dibedakan Mana Yang Ada Bukti Ilmiahnya Mana Yang Tidak Jadi Pusing Oke Itu aja Nanti Bapak Lihat dulu Youtubenya Nanti Dipoles Pelan-pelan Oke Kalau Dikitin Kacau Nggak Bukan Maju Anaknya Iya Justru Itu Bingung Kita Dokter Soalnya Tiga Sarannya Paling Pernarik Dan Metode Terapinya Juga Nggak Mengikuti Metode Yang Lazim Gitu Evident Based Ya Bapak Harus Ngikutin Terapi Yang Ada Evident Bisnya Ada Bukti Ilmiahnya Yang Harus Jelas Yang Tidak Kata Orang Testimoni Dan Lain-lain Ya Kita Kata Dokternya Terus 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 Kata Orang Karena Kita Baru Baru Sibu Ini Oke Pak Jawa Saya Maham Kita Pasti Lagi Panik-panik Ya Pak Kalau Dapat Dianosa Dan Sebagai Orang Tua Maka Itu Mungkin Perlu Mencari Informasi Lebih Lanjut Nanti Kontakt Aja Ke Anakku Bapak Lihat Dimitrinya Tadi Yang profilang Ikutin Saja Prosedur Yang ada Disitu Diisi Questionnaire Kemudian Nanti Bisa Kontakt Kirim Video Anaknya Ke Pro Cardiono Atau Saya Tadi Mama Juga Sudah Kontakt Oke Oke Semua Thank you Kita Udah dulu Ya Bapak Ibu Terima Kasih Pertanyaan Seru Seru Ada Sebagian Yang Udah Pinter Banget Belum Ngerti Banyak Ada Sebagian Yang Baru Start Tapi Jangan Khawatir Kita Mesti Maju Terus Jangan Mundur Ya Yakin Kalau Dikerjakan Dengan Benar Semuanya Ini Hasilnya Pasti Jauh Lebih Bagus Dibandingkan Nggak Dipapain Jadi Semangat Terus Ya Ibu Kristi Terima Kasih Banyak Ya Terima Sama Sama Ibu Anitta Terima Kasih Banyak Ya Sama Prof Terima Kasih Bapak Ibu Sabar Sekali Saya Kurang Sabar Sedikit Tapi Nggak Bapak Arang Baik 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 Sampai Ketemu Lagi Sampai Ketemu Terima Kasih Prof Mau minyakkan Jangan Lupa Ya Prof Nanti Bapak Ibu Bisa Ikut Acaranya Dari Dari ABC Yang Kongres BFB Itu Cuman Saya khawatir Kedaleman Aja Kalau Nggak ada Backgroundnya Pusing Tapi Sebetulnya Bapak Bapak Ibu Ibu Kalau Itu Video Udah Banyak Betul Ada 20 Lebih Kali Dibaca Aja Satu Satu Dilihat Nggak usah Dibaca Dilihat Terima 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 Sama Siang Terima Sama Sama Terima kasih.